Latihan menerima konsekuensi itu tidak bisa diberitahu ini konsekuensinya kayak gini, kamu harus menerima. Itu tidak bisa diberitahukan kita. Menerima konsekuensi itu bukan hanya sebagai pengetahuan kognitif, tetapi latihan. Bahwa kalau kamu itu dilatih untuk membaca, belajar, kamu akan menerima konsekuensinya kamu tahu banyak hal. Dan kalau kamu ujian, kamu akan bisa mengerjakannya. Itu konsekuensi. Kalau kita makin dilatih untuk tidak menerima konsekuensi, kita cenderung tidak bahagia. Menerima konsekuensi itu latihannya tidak single, taktornya banyak. Karena kehidupan ini taktornya juga banyak. Kita dilatih memperlakukan orang lain. Kenapa? Pada satu titik nanti, kita akan menjadi orang yang seperti yang kita perlakukan dengan baik. Kita harus mendahulukan orang lain yang sudah antri lebih depan. Pada suatu titik, kita antri duluan. Dan orang lain memberikan kesempatan kepada kita. Kalian mungkin jengkel melihat orang buang sampah sain-ainannya. Tapi kamu membuang sampah juga. Jadi akhirnya siapa yang jengkelin dua-duanya? Seperti yang ada di negeri bumi meleber di sana. Pada saat mereka kemacetan lebaran itu, mereka mengeluh. Di Twitter dia bilang, buset, gue kejebak macet 12 jam. Gimana? Kamu adalah bagian dari pembuat kemacetan. Kita macet terus kemudian kita tidak bisa menerima konsekuensi bahwa muda itu memang macet. Dan kamu adalah pembuat kemacetan itu. Kalau dia mendahului yang tidak seharusnya dia tidak antri, akan membuat makin macet. Seperti Jakarta itu, kalau hujan, macet. Kenapa tahu? Ada apa? Motor itu berhenti dikolong. Iya, berteduh. Mereka itu enggak peduli. Mau macet berapa kilo, mereka enggak peduli. Ini yang membuat bagaimana kita itu melatih konsekuensi bahwa. Kalau kita macet, konsekuensinya ya sudah. Enggak usah bal-bal-bal-bal. Kamu ngebal-ngebel itu ya, tantin-tantin itu enggak akan mengubah keadaan. Makin bising saja. Menerima hal ini itu latihan. Tidak dengan cara ikut seminar kayak beginian. Enggak. Bagaimana orang yang bisa menerima konsekuensi itu, dia lebih cil. Tapi kalau dia sendiri dan hidup di masyarakat yang tidak bahagia, ya tetap enggak bahagia sih. Kecuali dia terus, ya emang sih orang gendeng, aku hidup di tengah-tengah orang gendeng, mau gimana lagi. Dan kebahagiaan itu bisa diukur sebetulnya. Secara objektif itu bisa diukur. Apakah kamu bahagia? Apakah kalian bahagia? Itu ada indeksnya. Seperti ujian. Tapi kalau kebahagiaan sejati itu enggak gitu juga cara mainnya. Cuma karena yang namanya variable-variable kebahagiaan itu banyak. Hampir tidak mungkin bahwa semua variable itu dipenuhi dengan 100%. Enggak mungkin. Hanya saja makin tinggi variable-variable skor dari variable-variable, makin tinggi juga indeks kebahagiaan. Itu yang didefinisikan sebagai kebahagiaan. Tapi kebahagiaan itu sendiri ukuran-ukurannya adalah misalnya sekarang. Kita tidak mungkin. Misalnya manusia itu mendapatkan kebahagiaan terjadi. Kenapa? Karena kebahagiaan kita juga tergantung atau variable dari orang lain. Misalnya, seorang anak hidup di lingkungan yang suka membuli. Bagaimana mau bahagia dia? Tiap kali sekolah dibuli temannya. Enggak akan anak begini enggak akan bahagia. Lingkungan yang penuh dengan pembulian itu enggak akan bahagia. Terus kemudian bagaimana dia bahagia kalau setiap sakit saja, dia bingung untuk berobat. Biayanya kemana? Jadi variable-variable kebahagiaan di negara-negara yang bahagia itu adalah kalau ditanya, kamu percaya enggak negaramu itu peduli kalau kamu sakit? Itu adalah salah satu pertanyaan-pertanyaan yang disurvei oleh lembaga dunia itu untuk menilai ide kebahagiaan. Misalnya, kamu percaya enggak sih? Kamu merasa enggak sih kalau kamu ketinggalan barangmu itu di tempat umum barang akan ada yang menyentuh atau aman? Jadi ketenanganmu meletakkan handphone ini di tempat di Starbucks itu, itu dikarenakan perilaku komunal, perilaku populasi, perilaku komunitas. Dan itu menimbulkan ketenangan dalam diri kita, membuat kita bahagia. Kalau seorang ibu anaknya misalkan dari les atau dari nari atau dari sekolah jam 10 belum sampai rumah, di negara-negara tertentu ibu-ibu semacam ini akan tenang. Kenapa? Karena komunitas akan memperlakukan anaknya dengan baik. Anaknya enggak bakal kenapa-napa. Ini kebahagiaan. Tapi apakah ini kebahagiaan sejati? Enggak ada yang sejati. Itu biasanya grup silat. Memang kita ini tiap hari berpura-pura. Setiap saat itu berpura-pura. Apakah enggak capek? Kalau enggak capek, jangan hidup. Memang begitu. Pura-pura capek. Bukan. Pura-pura itu adalah bagian dari supaya kita bisa bekerja sama. Kamu benci sama direktormu, boleh. Tapi jangan ngomong. Begitu ngomong, dipecat. Enggak peduli, saya dipecat. Saya mau cari kerjaan lain. Sudah hidup-hidupmu. Misalnya seseorang yang saya. Saya itu punya split personality sekarang. Kalau dulu enggak. Saya menghormati guru itu menghormati. Tapi guru itu merasa tidak saya hormati. Karena saya ngomongnya itu pakai bahasa koko. Terus kemudian pada saat-saat dia ngasih pelajaran itu terus protes. Enggak gitu juga. Enggak ngomong. Pak, caranya pak. Gini loh. Bayangin guru terus kemudian tengah-tengah diajari caranya ngerjakan persoalan. Marah gurunya. Bagaimana kita pura-pura menghormati orang. Itu lama. Menghormati guru. Menghormati mbah. Seringkali kita itu enggak suka sama mbah. Dianggap ke mbah itu, no point. Tapi ya, terus kemudian harus pura-pura. Itu pura-pura itu perlu latihan untuk pura-pura. Jadi kalau gimana caranya? Ya sering-sering aja latihan pura-pura supaya makin canggih. Kalau saya di Indonesia, berkumpul dengan orang Indonesia, saya akan mencoba membuat mereka enggak sebel. Apakah itu bukan diri saya? Bukan sih. Tapi ya, memang saya sekarang seperti ini. Saya mempunyai multiple personality. Tapi jangan sampai multiple personality itu menjadi disorder. Jadi kamu kebingungan kapan menjadi orang Indonesia, kapan menjadi mandornya Jepang. Kalau kemudian saya hidup di rumah sakit di Jakarta, saya berlaku seperti mandor Jepang, kasihan mereka. Stres ngadepinya. Apakah saya pura-pura? Diyadari atau tidak saya pura-pura? Misalnya, Pak Ter punya pasangan konservatif. Memang otaknya kayak begitu. Di Amerika ada orang konservatif. Ada juga orang liberal. Di Eropa juga begitu. Di Jepang juga ada orang konservatif. Ada orang liberal. Mereka saling menerima. Tapi saling menerimanya itu menerima konsekuensi. Itu dengan latihan. Menerima bahwa memang orang otaknya konservatif. Saya ini enggak suka sholat. Ya udah sih, bilangin aja. Kamu gelar sajada sebelum dia datang. Sudah sholat, Pak. Itu belum digulung juga sadajanya. Sudah enggak pernah digulung. Tapi kalau seandainya kamu sholat pun, ya enggak apa-apa sih, Del, sholat. Enggak ada salahnya orang. Orang sholat itu enggak apa-apa. Yang enggak bagus itu nyuruh-nyuruh orang sholat atau ngelarang orang sholat. Sama noraknya itu. Tapi berpura-pura itu asal tidak merugikan sapa-sapa. Tidak menipu. Tidak merugikan sapa-sapa. Itu masih bisa diterima bahwa itu tidak menyakiti siapapun. Oke. Oke. Sampai jumpa.